Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di youtube channel petani kreatif Oke pada video ini petani kreatif akan berbagi tips dan trik kembali teman-teman Cara lain untuk melakukan sambung pucuk durian di usia dini seperti ini Dan ini teman-teman bisa terlihat ya Ini biji durian yang sudah saya semai sekitar 3 mingguan dan Alhamdulillah ini sudah tumbuh Nah ini akan kita lakukan sambung tunggang teman-teman Nah jadi sambung tunggang ini agak sedikit berbeda untuk cara penyayatan entres dengan sedlingnya teman-teman Karena sambung pucuk durian di usia dini pada umumnya ya Kita membelah di bagian bonggol atau bagian tunasnya ini Dengan cara yang agak sedikit berbeda Nah hari ini kita akan lakukan sambung tunggang Nah sebelum lanjut Alangkah baiknya teman-teman dukung terus dengan cara like dan subscribe di bawah video ini Tak kenal maka tak sayang ya di subscribe lah biar kita kenal dan sayang satu sama lain Namun sebelum lanjut alangkah baiknya teman-teman juga menekan tombol lonceng notifikasi Agar di setiap saya upload video teman-teman tidak ketinggalan notifikasinya teman-teman Oke kita lanjut bagaimana cara kita melakukan sambung tunggang yang mudah berhasil Nah untuk bagian pertama-tama jadi kita sudah menyiapkan bibit durian dari biji seperti ini yang kita semai ya Nah ini dan dengan cara ini Alhamdulillah sudah saya lakukan dan Alhamdulillah banyak yang berhasil teman-teman Dibandingkan dengan cara sambung pucu yang lainnya Nah ini kita akan menggunakan entres durian bawor teman-teman Nah oke kita lanjut untuk melakukan pemotongan untuk sedlingnya ya Nah ini ini kita potong Oh iya teman-teman usahakan sisakan sedikit untuk tunasnya seperti ini Jadi bukan kita hanya menyisakan bonggolnya tapi kita sisakan tunasnya seperti ini Jadi ini tujuannya untuk menempelkan entresnya nanti ya supaya nanti cepat menyatu Oke kita potong Oke maaf teman-teman jadi agak sedikit berisik di video ini karena saya sedang berada di kebun teman-teman Oke ini kita sayat seperti ini teman-teman Nah ini kita ambil bagian ini kita sayat seperti ini Nah seperti ini Nah ini tujuannya nanti untuk menempelkan entresnya Nah seperti biasa untuk sayatan teman-teman sayat membentuk runcingnya tombak teman-teman Ini bisa terlihat Nah ini seperti ini Lalu kita lanjut belah di bagian bawahnya menuju bonggolnya seperti ini teman-teman Nah seperti ini Ini sudah kita belah ya Kita lanjut di sebelahnya lagi Nah seperti ini Oke ini bisa terlihat Nah ini Nah langkah selanjutnya kita akan melakukan sayatan untuk entresnya teman-teman Jadi ini kita menggunakan durian bower Usahakan teman-teman menggunakan entres yang sudah memiliki calon mata tunas Seperti ini ya Nah ini Oke kita ratakan dulu Nah seperti ini Nah ini kita belah seperti ini ya teman-teman Jadi bukan melakukan penyayatan seperti sambung pucuk pada umumnya Ini kita belah Interesnya kita belah ya Kita belah menjadi dua bagian teman-teman Usahakan untuk besarnya bisa rata Supaya nanti hasilnya lebih bagus teman-teman Nah seperti ini Ini sudah kita belah Kita lanjut Akan melakukan penyayatan disini teman-teman Nah ini kita sayat di bagian ujungnya saja Jadi sedikit saja kita sayat Seperti biasa untuk sayatan kita sayat membentuk runcingnya tomba Supaya nanti mudah menempel dengan shading yang sudah kita belah tadi Nah seperti ini Oke jadi Ini untuk sayatan entres sudah kita sayat Nah langkah selanjutnya kita masukkan Entresnya Ini bisa terlihat Nah kita sedikit buka seperti ini Supaya mudah untuk menempelkan entres dengan shading Nah seperti ini teman-teman Jadi teman-teman bisa perhatikan ya Ini kita masukkan Nah ini teman-teman Ini sudah kita masukkan Nah seperti ini Nah Ini Karena sayatannya Lebih panjang Untuk shadingnya Maka kita Belah lagi Untuk entresnya lebih panjang Supaya nanti hasilnya akan lebih bagus lagi Dan mudah Berhasil teman-teman Seperti ini Nah Jadi teman-teman bisa Usahakan untuk belahan entres itu bisa lebih panjang ya Kalau bisa Seperti ini Jadi dengan cara ini juga Lebih mudah lagi untuk berhasilannya teman-teman Nah ini bisa terlihat Oke Ini sudah kita tancapkan teman-teman Nah langkah selanjutnya Kita akan Melakukan pengikatan Agak sedikit berisik Oke kita ikat ya Ini kita ikat dari bawah ke atas Seperti ini Misalkan kita tarik agak kencang Nah sudah terbukti ya teman-teman Dengan cara ini Sudah Berhasil yang saya lakukan Makanya saya Membagikan tipsnya Nah seperti ini Oke Kita ikat Kita ikat Jadi Cara ini saya namakan Sambung tunggang ya teman-teman Karena Agak sedikit berbeda Untuk memasukkan entres Pada sedling Dengan sambung pucu Pada umumnya Nah seperti ini teman-teman Oke ini bisa Nah Nah ini langkah selanjutnya Bisa langsung kita masukkan Kedalam polybagnya teman-teman Nah seperti ini Kita tancapkan Nah untuk langkah selanjutnya Teman-teman bisa melakukan Penyungkupan teman-teman Jadi usahakan Kalau bisa kita lakukan penyiraman dulu Untuk media tanahnya Jadi ini tanahnya masih Basah ya Sudah saya lakukan penyiraman Maka tidak perlu kita lakukan penyiraman lagi Nah langkah selanjutnya Kita lakukan Penyungkupan teman-teman Jadi usahakan untuk penyungkupan Teman-teman menggunakan plastik Yang ukurannya lebih besar Supaya nanti bisa kita sungkup langsung Dengan polybagnya Karena nanti takutnya Ketika banyak Air yang Menempel Dalam sungkupan Lalu dia mengikuti entrance Maka akan Itu akan Rawan Sekali dengan Yang namanya Timbulnya jamur Nah seperti ini Nah langkah selanjutnya Teman-teman bisa ikat Seperti ini teman-teman Jadi kita akan lanjut Untuk melihat Yang sudah berhasil Dengan cara ini Yang saya lakukan ya Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton